Halo, perkenalkan saya dengan Anhar Selamat datang di channel saya, Dimas Eric King Berbagi saya tentang touring, otomotif, traveling Dan juga tentang infrastruktur membuka cakra wala dunia Terima kasih yang sudah mampir ke channel saya Dan sudah subscribe, mudah-mudahan rezeki anda semakin lancar Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ya Channel Mas Eric King Memberikan kabar tentang perkembangan wilayah atau daerah Sore-sore Jalan-jalan Jangan lupa lihat perkembangan Di sekitar anda sekalian Nah, kali ini saya Lagi di perumahan Medline Cipitung ya Ya, ini ada info perkembangan terbaru Ini depan kita, ini adalah rumah sakit Hermina Medline itu punya rumah sakit besar sendiri Rumah sakit Hermina ya Nah, pas di belakang persis rumah sakit Hermina ini Sedang dibangun jalannya terlebih dahulu ya Akses jalan Nah, di samping jalan itu Akan dibangun SMK Medline ya Dengan lahan kurang lebih 2 hektare Nah, yang pertama dibangun itu Akses jalannya terlebih dahulu Ini akan dibangun SMK Medline Cipitung ya SMK-nya itu swasta ya Dibangun swasta Bukan SMK negeri Jadi, semakin menambah fasilitas Medline Cipitung ya Yakni sekarang Sudah ada SMP negeri SMP negeri ini sudah ada 2 ya Nah Kemudian Dibangun Stasiun kereta Terus kemudian rumah sakit Juga sudah ada Yang Terbaru Waterland juga sedang dibangun Skor Amel juga sedang dibangun guys Jadi nanti Medline itu akan Menjadi kota mandiri ya Nah, di danau yang depan itu Nanti itu akan dibangun Sebelah situ Kemungkinan itu apartemen dan Perhotelan ya Nah, ini posisi depannya ExaFaktor sedang membangun Akses jalannya terlebih dahulu Nah, sebelah kirinya Sudah dibangun SMA negeri SMA negeri ini dengan Kurang lebih juga sama Hanya sekitar 2 hektare Ini juga belum lama guys Jadi, belum dibangun Belum lama Jadi, ini Agak aneh juga nih SMA negeri dibangun Nah, sampingnya SMK ya Kalau zaman dulu STM Tahu sendiri kan STM Kadang-kadang suka Gimana gitu Mudah-mudahan enggak ya Mudah-mudahan aman lah Sampingnya juga kan Ada rumah sakit kan Kalau ada sakit Langsung dirawat Jadi, di samping SMA itu Bangunan SMK Yang mulai Dalam tahap Pembangunan Yang pertama Aksesnya dulu Habis itu Nanti dibangun Fondasi Dan sebagainya ya Kita akan melaporkan terus Kondisi perkembangannya ya Jadi, makin mantap ya Dan ini Karena di sampingnya itu Sebelah akhir kan SMA negeri ya Dan yang ini Adalah SM SMK Swasta Kemungkinan Bangunannya akan lebih Megah dari yang SMA negeri Di sebelahnya ya Karena Kalau SMA negeri kan Dia mengandalkan Bantuan pemerintah ya Post ya Bantuan operasional itu Turun sekitar 6 bulan sekali Dia mengandalkan bantuan itu Nah, kalau Swasta Kemungkinan Dananya lebih kencang Langsung 2 lantai Katanya langsungnya 2 atau 3 lantai gitu Kalian SMA tadi Masih Hanya Satu lantai ya Tapi itu termasuk cepat juga Perkembangannya Langsung berapa blok gitu Seperti itu Jadi meten itu Kalau melihat roadmapnya itu Nanti Di ujung sana Nanti akan dibangun Langsung akses tol ya Ujung sana Sebelah kiri Langsung akses tol Jadi Akan menjadi Kota Mandiri ya Dengan fasilitas yang lengkap Apartemen Perhotelan juga Menyusul Dibangun Selain stasiun Nanti kita punya Akses tol sendiri Ke Dari perumahan Langsung ke akses tol Kemungkinannya adalah Tol Cipitung Cilincing Aksesnya Karena Dekat ya Dari sini Akses tolnya Sementara rumah sakitnya Sudah Resmi Berdiri Dan operasi Ya Mudah-mudahan Dengan dibangunnya SMK ini Nanti Akan semakin Menambah Ramai ya Fasilitas metrin yang ada Sehingga Tidak perlu Jauh-jauh ya Sekolah Di dalam Sudah ada semua Lejit ada Sekolah Ada Semua Fasilitas ada Jadi akan menjadi Kota Mandiri Bagaimana Akan semakin Menambah Kemajuan Kota Bekasi Sekian Liputannya Untuk Pembangunan Meten Kebahasa lanjutnya Nanti akan kita Pantau terus Terima kasih Sub indo by broth3rmax selamat menikmati